Halo Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel, Lahia Jadi hari ini adalah jadwal aku belanja bulanan Biasanya aku belanja setiap tanggal 1 Tapi ini udah tanggal 5 baru belanja Karena memang ada kesibukan yang lainnya Mams Nah, belanjanya gak terlalu banyak Karena masih ada beberapa stok yang belum harga Oh iya Mam, di akhir video nanti Aku bakal unboxing belanjaannya Dan aku akan sharing juga gimana cara aku menyimpannya Jadi jangan skip videonya dan tonton habis ya Dan sebelum lanjut videonya Jika Mams berkenan, boleh atuh minta like-nya dulu Comment dan subscribe ya Supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Jadi sebenarnya yang udah bener-bener habis itu adalah skincare-nya Kai Mulai dari sabun mandi, minyak telon, sampai kebedaknya udah habis Mams Tapi sebagian keperluannya Kai Aku bakal beli di toko kits Karena memang disini lagi gak ada Mams Ini aku lagi pilih-pilih dan mau beli sikat gigi sama odolnya Kai Karena sekarang itu Kai giginya udah ada 8 Jadi harus udah disikat ya Mams Beli pembersih lantai Ini aku pilih Mr. Muscle Belinya 3 Ini cari sabun mandi Jadi sabun mandi aku Sabun mandi papinya Kai Sabun mandi Kai Dan juga sabun mandi kakak Wafri Kami masing-masing berbeda Mams Jadi kalau beli sabun itu Kita pasti belinya 4 sabun dengan merek yang berbeda Lanjut Aku butuh pewangi pakaian Aku cuma beli 1 Karena di rumah stoknya masih ada 2 lagi Ternyata ada produk baru nih Mams Sabun Nufo Tapi ini yang coolnya Jadi aku ngambil 1 Ini mau nyoba aja Ini aku pilih hand wash Atau sabun cuci tangan Merk Vizi Ini enak banget Mams Wanginya Dan ini tuh wangi strawberry Jadi bau-bau amis di tangan itu Hilang Mams Kalau pakai ini Oh iya Mams Seperti biasa ya Aku belanjanya di toko Narma Toko yang deket rumah Harganya itu jauh lebih murah Dari supermarket Dan aku juga udah hafal banget Tata letak produknya yang mau aku beli Mams Jadi lebih hemat waktu Apalagi kalau aku belanja bareng Kai Aduh bener-bener deh Harus efisiensi waktu banget Karena takutnya Kai keburu ngamuk gitu Pengen ngecak-ngecak belanjaan Belanjaan Suka ada yang nanya sama aku Kalau belanja bulanan itu Aku pas untuk 1 bulan atau enggak Dan belanja lagi gak di pertengahan bulan Jawabannya tergantung ya Kalau banyak yang habis Dan jadwal belanja bulanannya masih lama Ya aku biasanya belanja lagi Itu yang disebut belanja mingguan Mams Dan biasanya untuk belanjanya Aku catat dulu apa yang mau aku beli Supaya gak over budget Mams Karena biasanya aku suka lapar mata Semua pengen dibeli Apalagi kalau diskon Kecuali cemilan ya Itu biasanya aku gak catat Oke lanjut Ini aku beli minyak goreng Meraknya Sanko Aku ambil yang 1 liter Karena di rumah masih ada Oke belanjanya sudah Mari kita bayar Nah ini udah sampai rumah Ada 2 kantong belanja Nah ini untuk kantong yang pertama Ini isinya makanan Atau bahan-bahan makanan gitu Jadi aku beli frozen food Ini emang harus ada terus ya Untuk stok di rumah Karena memang aku belum sehebat Ibu-ibu yang lain Yang selalu masak gitu ya Karena menurut aku Frozen food itu sangat membantu Pas aku lagi gak sempet masak Atau lagi males-males masak gitu Terus beli larutan Bahan untuk pancake Mie rebus Sama mie goreng Penyedap rasa Minyak goreng Dan nutri gel Tasnya Aku langsung Lipat ya Supaya rapi Semua belanjaan Semua belanjaan tadi Aku simpen di storage Seperti ini Jadi ini storage Pertepungan Ini sebelum aku isi Dengan belanjaan tadi Ini aku bersihkan dulu Storage-nya Supaya Steril gitu ya Yang ini Ini storage mie instan Ada banyak stok mie Tapi ini pengasih orang Waktu kemarin lebaran Dan aku kurang suka rasanya Makanya jadi gak kemakan Dan beli dengan Rasa atau varian Yang aku suka Lanjut Ini storage Perbumbuan Tadi aku beli penyedap rasa Jadi aku gabungin disini Nah ini Seperti biasa Aku bersihin dulu Storage-nya Sebelum aku masukin Belanjaan yang tadi Nah Kalau aku Biasanya Sambil Bersih-bersih Perbumbuan Sambil aku cek-cekin lagi Tanggal kadaluarsanya Takutnya Ada yang kadaluarsa Gak ketahuan Nah Yang tinggal Dikit-dikit lagi Kadaluarsa Aku langsung buang Dan kalau memang dibutuhkan Aku langsung beli lagi Nantinya Dan ini untuk frozen food Ini aku langsung Masukkan ke kulkas Tapi aku gak masukin ke Topless food Atau ke storage food Karena gak muat lagi Kulkasnya Malum Kulkasnya kecil Mams Lanjut Ini adalah tas yang kedua Ini selain makanan Jadi ini adalah Perkamar mandian Pembersihan Pokoknya Aku beli tisu Biasanya aku tisu itu Satu bulan Bisa habis empat Sama tisu kompor Terus Ini ada Buat Ngepel Ada sabun mandi Ada sabun cuci tangan Terus ada Pewangi pakaian Pasta gigi Terus Sama Peralatan nyakai Termasuk Sikat gigi Nyakai Sampo Pencuci muka Cotton bud Terus Sabun mandi Nyakai Oh iya Ini yang biru ini Ini sabun batangan Ini untuk Cuci pakaian nyakai Karena pakaian nyakai Kan udah ngerangkak ya Jadi didangkulnya itu Kotor banget Dan kalau pakai sabun batangan Cepet banget Membersihnya Nah ini storage boxnya Ini sisa-sisanya tuh yang didalem Ini stok-stok yang masih ada Aku keluarin dulu Supaya dibersihin tempatnya Atau storage-nya Dan yang tadi aku belanjain Aku masukin ke storage ini Kecuali yang memang mau dipakai Itu biasanya aku langsung keluarin Jadi aku gak masukin lagi ke storage yang ini Mams Oke Mams Sampai sini dulu aja Video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga kalian semuanya terhibur Dengan video ini Terima kasih Sudah nonton videonya Sampai habis Dan sampai ketemu Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya